Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, Bapak akan melakukan materi matematika tentang menentukan polumu kubus Kita mulai pembahasannya Kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama Kubus memiliki 6 sisi yang sama Sisi kubus bertersegi, polumu kubus dapat ditunjukkan dari polumu balok Perhatikan balok di bawah ini Di sini panjang, ini lebar, dan tinggi Jika dipandang sebagai balok, maka gambar di atas diketahui panjang 3 kubus satuan Lebar 3 kubus satuan, dan tinggi 3 kubus satuan Jadi polumu balok di atas adalah B sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan Di sini ya Oke lanjut Coba di sini ya Perhatikan Polumu kubus dapat diperoleh dengan cara berikut Polumu kubus adalah hasil kali panjang sisi dengan panjang sisi dan dikali dengan panjang sisi lagi Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut Di sini ya Polumu kubus adalah hasil kali panjang sisi dan dikali dengan 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 panjang sisi ini Ini rumpusnya ya Oke lanjut contoh, perhatikan gambar di bawah ini hitunglah polumu kubus berikut dengan kubus satuan penyelesaian panjang rusuk 4 kubus satuan, kenapa panjang rusuk 4 kubus satuan coba hitung 1, 2, 3, 4 di S ini nya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 jadi, kalau sudah banyak kubus itu sisinya itu sama panjang jadi S sebandingan 4 kubus satuan volume sebandingan S pangkat 3 4 pangkat 3 atau 4 kelimpat kelimpat sebandingan 64 jadi volume kubus di atas adalah 64 kubus satuan mudah sekali ya tugas kalian yaitu tentukan volume kubus berikut dalam kubus satuan akan dihitung ya jangan lupa lebih dahulu tuliskan rumusnya yang lanjut nah tugas selanjutnya itu menentukan volume kubus dengan satuan baku apabila kubus satuan memiliki volume 1 cm maka kubus di bawah ini dapat ditentukan volume nya contohnya api 1 cm kubus sini nah api sebandingan nah jika kubus satuan itu 1 cm sisinya nah gambar kedua ini adalah menghitung volume nya jadi 1, 2, 3 tetap mengacu ke sini ya sisi sebelah sini kalau di balok itu ini panjang ini lebar ini tinggi kalau kubus itu sisi sebelah sini sebelah sini dengan sisi ke atas ini ya ini 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 sama ya 3, 3, 3, 3, 3, 1 sama dengan 27 kenapa kali 1 karena sesuai dengan soalnya disini 3 kali 3 9, 9, 3, 27, 27, 27, 1 tetap 27 jadi volume kubus di atas adalah 27 cm jadi jika kalian menemukan soal menentukan volume kubus dengan volume kubus satuannya itu lebih dari 1 cm yaitu patut di diperhitungkan ya jadi maksudnya gini gambar kalian sesuai dengan sisi ke atas sisi ke atas jadi disininya bukan kali 1 lagi disininya bukan kali 1 lagi melainkan apa sisi kubus satuannya itu berapa kalau 3 3 kali 3 11 9 kali 3 2, 7 jadi kalau satuan kubusnya itu mempunyai sisi 3 mempunyai sisi 3 berarti ini sudah 3 kali 3 kali 3 itu kali 27 kalau kalau sisi kubus satuannya itu 3 cm oke kita mengerti ya jadi volume kubus di atas adalah 27 cm perhatikan disini contoh kalau hitung volume kubus disamping ini penyelesaian volume kubus itu ini 9 cm kubik ya sebenarnya 729 ini 9 x 9 mudah ya oke tugas ke tugas yang keduanya itu adalah hitunglah volume kubus berikut kalau yang tadi tugasnya itu menghitung volume kubusnya itu dengan kubus satuan kalau ini menghitung volume kubus itu dengan dengan ukuran tertentu ya atau satuan baku oke dari apa cukup sekian wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh